Kali ini kami akan mengajak Anda untuk berwisata, tetapi bukan wisata pantai ataupun seni, melainkan tour coklat. Nah di tour ini Anda akan diajak melihat langsung pengolahan biji kakao, hingga menjadi olahan coklat yang sangat lezat. Coklat, panganan manis yang dapat diolah menjadi banyak variasi produk. Walaupun sudah sangat masyarakat, namun belum banyak yang tahu bagaimana sebenarnya proses pengolahan coklat. Mulai dari masih menjadi pohon kakao, berbuah, hingga menjadi coklat olahan yang lezat. Terletak di carang sari Kabupaten Badung, Bali, inilah pot coklat factory yang menyediakan wisata tour untuk melihat bagaimana proses pengolahan coklat dari awal hingga akhir. Saya bertemu langsung dengan sang pemilik yaitu Bapak Ida Bagus Nama Rupa, atau yang akrab di Sapa Pak Gusde. Tour akan dimulai dari perkebunan pohon kakao yang ada di desa carang sari ini. Dari dan pasar membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai desa carang sari. Di desa ini memang banyak warga yang masih bertani juga berkebun. Salah satunya adalah kebun pohon kakao. Indonesia sendiri sangat kaya dengan pohon kakao. Hingga saat ini masih menjadi negara penghasil kakao nomor 3 di dunia. Kita Indonesia ini kaya raya. Kaya raya dengan pohon kakao yang tentu saja kualitasnya. Kalau petaninya tahu cara mengolahnya, saya yakin. Kita kembali lagi. Di Eropa tidak bisa tumbuh pohon kakao. Kenapa mereka punya coklat enak? Karena mungkin mereka sudah memahami teknologi dan pengolahannya. Ada 2 jenis pohon kakao yang ditanam di sini. Yaitu kriolo yang berwarna hijau dan furastero yang berwarna ungu. Namun saat matang, buah kedua jenis ini akan berganti warna menjadi kuning. Nah, buah yang matang sempurna dan tanpa cacat pada kulitnya inilah yang layak untuk dipanen. Ternyata biji kakao yang matang sempurna seperti ini, itu bisa dimakan loh. Dan ternyata rasanya itu sangat lembut, ada manisnya, ada kecut-kecutnya juga. Mirip seperti manggis, tapi kalau yang ini jangan dimakan sampai bijinya ya, hanya luarnya saja. Memberikan edukasi pada masyarakat dan mensejahterahkan petani kakao. Inilah misi yang dijunjung pot coklat factory sejak mulai berdiri 6 tahun lalu. Karena itulah, wisata tur ini dibuat. Ketika mereka makan coklat itu, mereka akan menghargai siapa saja sih yang terlibat dan membuat coklat enak yang kita nikmati ini. Ya, awalnya petani, ya pengolahnya, dan akhirnya distributornya. Setelah dipetik, biji kakao akan difermentasi selama 5 hari. Lalu dijemur di bawah senjar matahari, hingga kadar airnya hanya tersisa 7% saja. Jika sudah kering, biji kakao ini akan melewati proses roasting atau sangrai. Sama seperti biji kopi, roasting berlangsung selama 40 menit pas. Jika lebih, akan hangus dan menjadi pahit. Proses selanjutnya adalah pemisahan kulit dan isi biji kakao. Sampai di proses ini, kita sudah bisa memakan isi biji kakao ini. Inilah yang dinamakan pure cocoa dan bahan baku utama untuk semua jenis olahan coklat. Agar lebih mudah disimpan, biji kakao matang akan dihaluskan menjadi pasta. Jika ingin diolah menjadi aneka rasa, pasta coklat ini akan dimasukkan di choco making machine. Mesin inilah yang akan mencampur adonan pasta coklat dengan bahan-bahan tambahan lainnya, seperti gula, krim, atau susu. Agar tercampur maksimal, mesin ini akan terus bekerja selama 24 jam. Setelah tercampur, sebelum dicetak, adonan coklat harus didinginkan terlebih dahulu di atas granit. Nah, proses inilah yang dinamakan sampling. Gunanya agar suhu adonan coklat menjadi dingin dan bubble atau bulatan udara di dalamnya akan hilang. Sehingga saat dicetak, bentuk olahan coklat akan padat sempurna. Setiap bulannya, pabrik ini dapat mengolah biji kakao hingga 6-7 ton. Ya, sekarang saatnya mencoba. Ada banyak sekali variasi produk coklat olahan yang ditawarkan di Pot Chocolate Factory. Mulai dari kreasi minuman hingga berbagai coklat kemasan kaya rasa. Tak kalah unik, varian rasa yang disediakan pun berbeda dengan yang ada di pasaran. Ada 12 jenis rasa yang dapat kita pilih di tempat ini. Ini Pak cabai? Ya, ini bali chili. Ini salah satu yang rasa yang paling unik di Pot Bali Coklat. Paling unik di Pot Bali Coklat. Nah, yang baru saya coba ini adalah dark chocolate, tapi rasanya adalah rasa cabai. Pedas sih, tapi pada saat kita makan dan rasa pedasnya itu kita sadari, eh tiba-tiba udah hilang aja. Dan biasa akhirnya adalah enak banget. Keunikan rasa yang ditawarkan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para ungetawan makan negara. Ya, it's quite unik, the different, ya, ginger, lemongrass, the banana chip and clove. Ya, it's very, ah, authentic, Balinese kind of chocolate. Ya, ya, just the dark versions. The darker the chocolate, the better for me. I don't like it too sweet. I like the cinnamon and, ah, the sea salt and keiko. Ya, they're really nice. Sudah melihat dan mencoba. Menutup tur coklat saya kali ini, saya akan membuat coklat saya sendiri. Tentunya dengan hiasan warna-warni yang menggemaskan. Setelah dihias, coklat kreasi saya akan didinginkan selama 30 menit. Lalu langsung dapat dinikmati. Hmm, lesat sekali. Apalagi coklat yang diolah dengan tepat sangat baik untuk kesehatan. Karena mengandung antioksidan, juga dapat menjadi sumber energi dan pastinya dapat merilis stres. Untuk mencoba tur edukasi coklat di Pot Chocolate Factory ini, Anda harus merokos aku seharga Rp250.000 untuk lokal dan Rp45.000 untuk usatawan asing. Gita Natalia, Andi Setiawan, melaporkan untuk NET. Thank you. Eh, udah selesai nonton beritanya. Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi. Bye. Bye. Bye.